Terima kasih banyak Putri, sambil kita menunggu slide yang akan di-share oleh Putri. Oke teman-teman, selamat pagi menuju siang teman-teman perkenalkan lagi ya. Nama saya Violita, saya seorang mahasiswa semester 6 dari Prodi Bahasa dan Sasra Inggris Universitas Penikah Indonesia dan sekarang saya ini di sini mengikuti webinar itu untuk berbagi perspektif teman-teman sama teman-teman itu tentang kenapa sih public speaking itu penting gitu, emang iya public speaking itu penting dan harapannya saya ingin teman-teman itu bisa mengambil hal-hal yang positif gitu yang akan saya sampaikan gitu ya, yang akan saya sampaikan beberapa menit ke depan. Oke bisa di next slide. Oke, sebelum kita ke materi nih ya teman-teman, saya ingin nanya sama teman-teman gitu lah. Teman-teman pernah gak sih kayak ngeliat gitu para pembicara hebat, berdiri gitu ya di depan panggung dan juga menyampaikan idenya dengan sangat-sangat luar biasa gitu ya sampai kita tuh bisa terinfluence gitu sama kata-katanya. Terus kita tuh berpikir gitu, kapan ya aku bisa kayak mereka gitu yang bisa sharing knowledge, terus juga bisa selling informasi dan bahkan bisa mempengaruhi pikiran kita gitu, bisa mempengaruhi pikiran kita untuk melakukan sesuatu gitu. Coba deh teman-teman diketik ya di kolom chat kalau memang teman-teman tuh pernah ada di posisi itu atau mungkin teman-teman lagi gitu ya di posisi seperti itu gitu. Oke nih di chatbox udah pada jawab pernah, 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 kak, pernah, kak. Oke, aku pun pernah seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ingat dulu banget ya, dulu ketika saya SMP dan awal-awal masuk SMA gitu ya, saya tuh nggak begitu terlalu mempengaruhi pikiran bahwa public speaking itu penting teman-teman. Toh sama aja gitu kan, kita tuh ngomong, tapi ya bedanya kalau ini tuh di depan publik gitu. Kita ngomong di depan publik di mana orang-orang tuh melihat kita, memperhatikan kita and that's it. Terus yang ada di pikiran saya itu ya teman-teman, yaudah sih itu untuk orang-orang yang udah dari lahir berbakat gitu untuk jago public speaking. Dan kalaupun emang public speaking itu bisa saya dapatkan dan bisa didapat oleh semua orang gitu, bisa dikuasai oleh semua orang gitu ya, tanpa ada hubungannya apakah kita itu introvert atau extrovert gitu ya. Terus buat apa gitu aku bisa berpublic speaking gitu? Emangnya aku ini orang yang berpengaruh, yang bisa bikin hidup orang lain tuh bisa menjadi lebih baik gitu teman-teman. Yang dulu saya pikirkan gitu ya. Sampai suatu saat ketika saya masuk ASKUL pada saat saya masuk SMA gitu ya, ASKUL itu namanya English Club teman-teman. Dan pada saat itu ada pemilihan wakil ketua suatu event gitu ya, perlombaan tentang seputar bahasa Inggris gitu lah teman-teman. Kayak baca puisi, storytelling gitu ya, di tingkat SMP. Dan pada saat itu ya teman-teman, gak ada satupun orang yang ngajuin dirinya gitu, termasuk saya. Karena saya berpikir bahwa saya itu introvert gitu. And introvert people cannot talk like in front of public gitu. Gak bisa gitu, saya berpikir seperti itu. Dan entah kenapa, karena memang gak ada gitu ya, yang mengajukan dirinya menjadi ketua, wakil ketua gitu ya. Ketua saya menunjuk tiga orang, dan itu termasuk saya gitu teman-teman. Kebayang dong gimana kagetnya saya gitu ya. Oke lah, saya gak bisa menolak karena saya sudah diamanahi mungkin ya, karena meskipun saya menjadi kandidat gitu ya. Kemudian, saya diberi waktu 10 menit untuk nyiapin visi-misinya. Dan oke lah, saya mikir kerasnya situ. Dan kemudian ketika giliran saya nyampaikan visi-misi, saya dengan menggunakan mimik muka yang meyakinkan, saya menggunakan gestur yang sebisa saya itu udah baik gitu ya. Dan kodara Allah, saya terpilih gitu teman-teman. Dan karena terpilih itulah, yang menuntut saya itu untuk sering-sering bisa berbicara teman-teman di depan banyak orang. Tapi konteks sering di sini itu ya, masih bisa dihitung jari lah teman-teman. Kalau misalkan dibandingkan dengan dulu yang, dulu yang aku itu almost never like talking in front of public gitu ya teman-teman. Bisa di next slide? Sepertinya ini saya belum ada. Oke. Sebelumnya? Sebelumnya? Oke yang ini. Oke, terima kasih Putri. And then, as time goes by gitu ya. Sebelumnya? Oke. Ternyata saya realize gitu ya teman-teman. Ketika saya presentasi di kelas, ketika saya memimpin rapat, ternyata bener ya, public speaking itu bisa banget meningkatkan rasa percaya diri kita gitu teman-teman. Ketika kita mengasah public speaking, kemampuan public speaking kita gitu, di sisi lain kita itu juga sedang belajar memanage gitu. Memanage apa sih? Kayak, ya memanage rasa takut, memanage rasa tegang, memanage rasa malu ketika kita melakukan satu kesalahan gitu. Dan pada akhirnya, kita itu harus bisa mencari cara untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut gitu teman-teman. Dan kata lain gitu ya, kita tuh jadi terlatih gitu untuk problem solving gitu teman-teman. Sampai di sini paham ya, ternyata poin penting ketika kita itu ingin bisa berpublic speaking itu kenapa? Ketika kita itu tahu alasannya, kenapa kita harus berpublic speaking gitu. Karena kalau misalkan kita tahu nih alasannya, apa sih yang akan kita dapetin gitu ya, kita tuh cenderung akan lebih termotivasi gitu teman-teman. Sama halnya nih, kalau misalkan teman-teman manya, kenapa sih aku harus kuliah gitu. Kalau misalkan kalian berpikir lagi lebih jauh gitu ya, ya kalau misalkan saya kuliah, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan itu akan lebih mudah. Karena di zaman sekarang tuh sulit ya, untuk mendapatkan pekerjaan, kalau misalkan hanya lulusan SMA misalkan. Terus ketika kita sudah dapat kerja, ya kita dapat gaji dong ya. Dan gaji itu bisa kita tabung. Kita tabung untuk membelikan sesuatu misalkan. Untuk orang tua kita misalkan atau whatever it is. Tapi begitulah teman-teman. Public speaking itu bisa banget meningkatkan rasa percaya diri kita gitu teman-teman. Bisa di next slide. Kemudian kemampuan berpublic speaking juga itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Bagi kita gitu, especially yang masih mahasiswa, yang belum punya kerja lah istilahnya gitu. Karena kemampuan teknis yang kita pelajari gitu ya, ketika kita berpublic speaking, seperti kita menyedarkan informasi, yaitu ketika kita bisa membuat orang lain itu mengerti gitu, apa yang kita sampaikan, kemudian ketika kita bisa memahami audiens, menarik perhatian, dan juga melakukan persuasi. Itu tuh keterampilan-keterampilan yang dicari, dan dibutuhkan oleh para pecari kerja gitu teman-teman. Boleh di next slide. Di sini, apabila misalkan kita cari tahu nih, skill apa sih yang dibutuhkan gitu ya, dalam dunia kerja, Google itu akan secara cepat menunjukkan, atau menampilkan bahwa communication skill, itu adalah salah satu skill, yang sangat dibutuhkan. Dan di sini ada dari sourcenya LinkedIn, yang kedua itu ada sourcenya dari sumgenius. Jadi, di sini tuh menggambarkan bahwa communication skill itu, benar-benar dibutuhkan gitu teman-teman. Oke, next slide. Oke, dengan berpublic speaking juga, teman-teman bisa banget mempengaruhi seseorang gitu. Contohnya ada gini, teman-teman masih ingat gak sih, sama yang crazy rich, crazy rich yang sempat trending itu, ya kan? Nah, mereka tuh bisa banget membuat orang-orang percaya, dan bisa mempengaruhi banyak orang, untuk mengikuti kata-kata mereka gitu. Tapi ini terlepas dari apa yang dia lakukan ya, entah itu baik atau buruk ya teman-teman. Tapi, poin yang ingin aku sampaikan gitu teman-teman di sini, bahwa public speaking itu emang bisa banget mempengaruhi mindset orang-orang gitu. Bisa mengubah nasib dirinya dengan orang lain. Ya, apabila yang kita lakukan itu hal yang baik, menyampakannya hal-hal yang baik gitu ya, ya pastinya kita itu akan selalu dikenang, selalu diingat gitu oleh orang lain. Dan apabila orang lain itu termotivasi, hingga sampai bertindak untuk melakukan sesuatu yang bisa merubah diri mereka menjadi lebih baik, ya berarti hidup kita itu akan bisa lebih bervalue gitu loh teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, next slide please. Aku bakalan ngasih contoh lain nih teman-teman. Teman-teman tahu kan sama tokoh yang berpengaruh satu ini, namanya Aristoteles. Terus, kenapa sih aku ngambilnya Aristoteles gitu? Ya karena aku ingin kasih tahu teman-teman bahwa public speaking itu bukan hal yang baru gitu teman-teman. Bahwa public speaking itu udah dilakukan oleh banyak orang gitu, untuk mengubah kualitas hidup mereka gitu teman-teman. Jadi, ketika sekitar 2.500 tahun yang lalu gitu ya, bangsa Yunani kuno tuh waktu itu melalui tokoh berpengaruhnya Aristoteles, terus mengembangkan dasar-dasar ilmu retorika. Jadi, singkatnya ilmu retorika ini tuh ilmu tentang persuasi gitu teman-teman. Jadi, bagaimana kita mempengaruhi public dengan kita berbicara itu untuk memperjuangkan hak dan nasibnya gitu. Jadi, ketika kita melakukan perjuangan membela hak dan nasib itulah, itu berpengaruh banget untuk kemampuan kita dalam mempengaruhi orang lain gitu teman-teman. Dan dalam kes ini tuh, kemampuan untuk menyampaikan ide gagasan itu tuh bisa banget merubah atau merubah pikiran orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan pada masa Aristoteles ini, kan saat itu demokrasi tuh diagung-agungkan ya. Dan di mana setiap warga negara tuh harus bisa mengeluarkan pendapatnya gitu. Dan pada saat itu karena tidak adanya pengacara, profesi pengacara pada saat itu. Jadi, setiap orang itu harus bisa membela dirinya di depan pengadilan gitu teman-teman. Oke deh, bisa di next slide. Contoh lainnya itu Soekarno teman-teman. Karena, ingat ke sih teman-teman ketika KAA gitu dimulai di Bandung, Nah, karena pidatonya Injunio Soekarno inilah yang bisa membangkitkan semangat negara-negara Asia Afrika gitu di pembukaan konferensi Asia Afrika. Dan dapat mempengaruhi orang lain gitu. Dapat memperarah solidaritas negara-negara di Asia Afrika. Dan juga bisa membuat perubahan di dunia ini gitu loh teman-teman. Bisa di next slide? Bisa di next slide? Oke, ini poin yang terakhir dan menurut saya itu paling penting ya sih teman-teman. Coba deh bayangin teman-teman, ketika hidup kita itu tuh lebih bermakna ketika kita apa sih? Ketika kita bisa memberikan sebanyak mungkin manfaat kan kepada banyak orang gitu loh. Ada motivasi atau quotes yang selalu saya ingat gitu ya, di dalam hidup saya yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, informasi, dan juga mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Dan bahkan kita bisa mengubah emosi, terus juga sikap, tindakan, orang-orang dan untuk tersentuh, untuk tersentuh melakukan hal-hal yang baik, teman-teman tuh pasti ngerasa bahagia gak sih ketika melihat orang lain menjadi lebih baik? Apalagi itu karena kata-kata kita gitu loh, karena motivasi kita gitu loh. Dan selama mereka melakukan hal-hal yang baik gitu ya, coba deh bayangin, bukankah pahala itu akan terus mengalir untuk kita? Sesimpel itu sih teman-teman, untuk tahu kenapa sih kita harus bisa berpublic speaking. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaannya, ke judulnya. Emang iya public speaking itu penting? Ya penting banget teman-teman, yang udah saya tadi jelaskan ya teman-teman. Jadi, sekian dari saya, dan saya itu berharap banget gitu ya, teman-teman tuh bisa mengambil hal-hal positif dari yang saya sampaikan. Dan, karena waktunya juga sudah mau habis, saya kembalikan ke Putri. Terima kasih Putri. Dan yang lain. Baik, terima kasih untuk Violita atas pemateriannya, yang luar biasa banget ini. Jadi bikin kita sadar ya, bahwa public speaking itu sangat penting untuk hal apapun ya, dalam kehidupan ini. Baik, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand, lebih dahulu. Udah ada yang mau tanya lagi nih. Dari Meida, Meida Eriwani, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meida, izin bertanya ya. Sebelumnya, mohon maaf, saya ok. Untuk memperlancar public speaking itu, pastinya kita butuh banyak pengalaman dalam berpublic speaking sendiri itu ya. Namun, menurut kakak, apa dengan membaca buku juga bisa menjadi, apa ya, suatu latihan agar kita lancar dalam berpublic speaking? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tadi lupa namanya. Silakan Violeta untuk ditanggapi jawabannya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Meida atas pertanyaannya. Tadi yang saya, apa, tangkap gitu ya, pertanyaannya adalah, selain kita latihan gitu, apakah membaca buku juga bisa membuat kita lancar gitu ya, public speaking? Kalau nggak salah itu pertanyaannya. Menurut saya, untuk bisa lancar berpublic speaking, itu yang pertama, latihan. Because practice makes you perfect, like makes all everything perfect gitu ya. Latihan, latihan, latihan. Jadi ketika kalian presentasi, misalkan di kelas, disuruh ada yang presentasi, langsung aja teman-teman presentasi gitu. Kayak deh dulu aja, tapi yang penting teman-teman tahu gitu, apa yang mau dibahas gitu ya. Dan kalaupun, misalkan, apakah membaca buku itu bisa membuat kita lancar public speaking? Menurut saya, membaca buku itu untuk menambah wawasan literasi, teman-teman. Jadi ketika kita berpublic speaking, kita tahu nih, apa yang bakalan kita omongin, apa yang bakal kita sampaikan. Jadi, untuk memperlancar kita berpublic speaking, yang pertama itu kita harus latihan, dan terus banyak-banyakin terjun langsung. Dan yang kedua, kalau misalkan untuk menambah wawasan, kita emang benar-benar banyak-banyak baca buku, untuk menambah literasi, literasi seperti itu. Ya, seperti itu yang bisa saya jawab. Saya akan berikan lagi ke Petri. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya media. Masih ada waktunya untuk adik, barangkali ada teman-teman yang masih mau bertanya. Oke, ada Anastasia. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, Anastasia, saya bertanya, gimana sih solusi saat kita itu sedang berpublic speaking, tapi ternyata audiens yang sedang kita hadapi itu tidak tertarik, atau kayak cuek saja gitu, terhadap materi yang kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Anastasia atas pertanyaannya. Silahkan Violeta untuk menerjemah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Anastasia. Jadi, gini, ketika kita berpublic speaking, kita itu berekspetasi ya, bahwa audiens itu bakalan ikut gitu, bakalan, apa namanya, antusias gitu ya, sama pembawaan kita, tapi ternyata gak sesuai ekspetasi, misalkan para audiens itu pada cuek gitu. Jadi, yang harus kita lakukan itu yang pertama, kita ubah mindset kita bahwa, kita itu memberikan materi itu untuk give gitu. We show to give. Jadi, kita itu tujuannya itu kita untuk memberikan informasi baru, kemudian juga kita memberikan insight baru untuk teman-teman, para audiens gitu. Jadi, ketika orang-orang cuek, ya kita tidak terlalu sakit hati, karena tujuan kita itu untuk memberikan informasi gitu. Dan ada pun untuk lebih teknisnya gitu ya, teman-teman, ya teman-teman bisa lah, bisa lebih interaktif lagi, kayak nanya gitu, kabarnya gimana, misalkan di awal-awal, atau kita menggunakan fitur kolom chat gitu ya, untuk bertanya apapun gitu ya, masih berhubungan dengan materi yang disampaikan gitu. Dan juga teman-teman bisa disertakan kayak humor lah, sedikit humor, supaya materi itu gak terlalu jenuh gitu, teman-teman. Jadi, ya itu sih yang bisa saya jawab. Saya akan berikan lagi ke Putri. Baik, terima kasih bagaimana Anastasia? Sudah sangat menjawab, terima kasih ke Vio. Baik, ini masih ada waktunya nih, sedikit lagi, ada yang masih mau bertanya, boleh? Waktu nih, jadi kayaknya saya mau tanya nih, ke Violita. Sebelumnya, makasih banget, ini materinya sangat bagus, mengenai kenapa pentingnya public speaking. Terus pertanyaan saya, kan tadi bagus banget nih, kenapa kamu tips dong, karena katanya kamu nih awalnya gak pede, gak pede banget ngomong, tapi ternyata saat penyampaian materi, yang baru kita lihat tadi nih, pede banget, percaya diri banget, bahkan, bisa kita lihat mungkin kata tadi, kata tadi, kata, tadi ada yang bertanya, melalui buku, gitu kan, menjadi apa, baca buku, jadi wawasannya luas nih. Terus kalau tips dari kamu sendiri, bagaimana nih, bisa jadi pede, dan juga, mempunyai pandangan-pandangan lainnya juga nih. Oke, tips dari aku ya, untuk bisa pede, public speaking. Sebenarnya, aku itu, kenapa, bisa pede, enggak pede-pede banget sih ya, sebenarnya, karena saya itu belajar, karena saya itu ingin, memberikan value sih sebenarnya itu, itu kunci yang pertama, aku pengen jadi manusia yang, bervalue, yang bisa memberikan manfaat, bagi orang lain. Kembali lagi ke situ, terus bagaimana sih, kita bisa meningkatkan, rasa percaya diri kita, ya kita baca-baca dulu, kita kenali dulu, diri kita nih, kita tuh, bisa gak sih, apa ya namanya, memberikan manfaat, bagi orang lain, bukankah, hidup kita itu, bakal melebih, bermakna gitu ya, ketika kita bisa, memberikan sesuatu, bagi orang lain, kalau misalnya, kita gak bisa ngasih materi, dalam, bentuk materi, uang atau apa gitu, kita kan bisa, dikasih, kemampuan untuk, berbicara gitu ya, dan gunakanlah, bicara itu, dengan, menjadikan diri kita itu, bervalue gitu, dan untuk meningkatkannya, ya kalian bisa, baca-baca kayak, buku-buku self-development sih, kayak gitu, dan, contohnya dari, buku-bukunya, Kak Alvi Syahrin sih, itu bagus banget, terus juga, aku suka, baca, nonton-nonton channel, Youtubenya, Dava Speaks, itu bagus banget sih, untuk meningkatkan kalian, untuk bisa berpublic speaking, itu sih Kak, Kak Putri. Baik, terima kasih atas jawabannya, sepertinya, waktunya sebenarnya, sudah selesai ya, Alhamdulillah, jadi saya mau tutup dulu, Alhamdulillah, baik semuanya, karena ketiga pembicara, kita telah selesai, menyampaikan materinya, sebelumnya, ini harusnya dipersilakan, untuk kembali, ke main room, tapi belum ada arahan, untuk kembali, jadi, kita tunggu dulu, tapi terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan, untuk hadir, mendengarkan, pemateri saya, di room ini, yang luar biasa, semoga, semoga materi yang disampaikan, juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, karena banyak banget, yang dapat kita, petik nih, apa aja, tips-tips, yang bisa kita gunakan, untuk nanti, menjadi public speaker, yang lebih siap mungkin ya, jadi kita bisa lebih siap, untuk, apa ya, tadi, memberikan, apa yang kita, bisa sampaikan, sebelumnya, saya mohon, maaf untuk, ada kesalahan kata, dan juga, saya pamit untuk undur diri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, terima kasih semuanya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih telah menonton!